yo 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 welcome back to solo English Center guys with me Arianto well in this video we would like to learn the new materials yeah this is for the seventh grade students and it will discuss about job or profession now this is the picture about the job ya nah pertama-tama materi job atau profession ini merupakan materi dasar ya sebelum lebih jauh membahas mengenai where does he work dan juga what does he do namun jauh sebelum itu anak-anak harus tahu mengenai what is he ya tiga hal yang harus diketahui anak didik sebelum melakukan dialog transaksional meminta dan memberi informasi ya seputar pekerjaan yaitu dia bekerja sebagai apa dimana tempat kerjanya dan apa yang dia lakukan nah berikut adalah jenis-jenis profession atau job yang perlu kita hafalkan dalam bahasa Inggris ya ya cekilat teacher guru headmaster kepala sekolah librarian petugas perpustakaan gardener tukang kebun dokter dokter dentist dokter gigi sergeant dokter bedah nurse perawat policeman policeman polisi soldier soldier tentara driver sopir farmer petani fisherman nelaian pilot 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 judge hakim sailerman pelaut architect 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 manager 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 painter pelukis plumber tukang pipa brick layer tukang batu carpenter carpenter tukang gayu lawyer lawyer pengacara singer penyanyi porter carter kuli angkut sen serb serb kuli angkut juru masak jurnalist wartawan kuli angkut kuli angkut kasir, tailor, penjahit, atlet, atlet, programmer, ahli programan, salesman, sales marketing, security guard, satpam, writer, penulis, civil servant, PNS, designer, fireman, pemadam kebakaran, mekanik, montir, nah itu tadi adalah jenis-jenis profession dalam bahasa Inggris yang perlu kita hafalkan ya kemudian bagaimana contoh penggunaannya dalam dialog kita lihat what is she she is a doctor where does she work she work in the hospital what does she do she cures her patience nah itu tadi adalah jenis-jenis profession dalam bahasa Inggris yang perlu dihafalkan ya bagi teman-teman yang masih merasa ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar thank you